Ya, selamat siang pemirsa investor yang budiman. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini ketemu saya lagi, Budi Setianto. Pada hari ini kita akan membahas saham-saham di bidang properti, di mana kita pilih 5 saham. Yang sudah merilis laporan keuangan tahunan 31 Desember 2020. Dan kita pilih saham ACST, itu saham IS, yaitu IS Park Hotel, ACST itu aset Indonesia, PPRO itu anak perusahaan perumahan, PT. Perumahan BUMN, Weton atau Wika Beton, dan WG atau anak perusahaan Wijaya Karya. Jadi di dalam kesempatan ini, sekali lagi kita akan membandingkan potensial capital gain. Artinya kita akan melihat historical ke belakang, perjalanan atau pergerakan dari harga masing-masing saham, dan kita bandingkan dengan nilai wajar. Dari situ kita akan membandingkan dengan nilai wajarnya atau intrinsic value. Nah, intrinsic value ini adalah nilai wajar atau true value yang menghitung berasal dari laporan keuangan internal perusahaan dan tentunya laporan yang paling up to date. Sampai saat ini laporan terakhir yang bisa kami peroleh atau yang sudah keluar itu baru laporan tahunan 31 Desember 2020. Seperti Anda ketahui laporan keuangan itu dirilis 4 kali di dalam 1 tahun yaitu kuartal 1 yang berakhir di 31 Maret kuartal 2 itu 30 Juni kuartal ketiga 30 September dan kuartal terakhir atau tahunan 31 Desember tahun yang berjalan. Di dalam menghitung nilai wajar tentunya kita akan menggunakan parameter-parameter tertentu di dalam laporan keuangan dan juga akan mengkombinasikan dengan faktor internal atau eksternal yaitu di luar perusahaan dan aplikasi kami yang sudah bisa diakses secara free melalui handphone Anda handphone Android Anda dan Anda bisa mendownload dari Google Play ini kita bisa kasih demonya ada layar kecil di samping Anda Anda bisa ketik easy stock E-double-Z-Y stock Anda akan menemukan logo lingkaran berwarna hijau dan merah Anda download di situ setelah Anda download sebelumnya mungkin Anda bisa membaca beberapa keterangan-keterangan di situ di situ ada juga video profile atau video penjelasan video manual nah dari situ nah disitu Anda bisa mendengarkan sendiri tutorialnya lalu apa solusinya ya ya itulah sekilas nanti Anda bisa mendengarkan sendiri Anda akan melihat secara lebih detail tapi di dalam webinar ini kami akan jelaskan fitur-fitur dan penggunaannya ya sekarang kita bisa membuka aplikasi tersebut setelah Anda download nah waktu Anda membuka aplikasi ini front page-nya adalah terlihat seperti yang di dalam layar Anda itu ada empat bendera bendera Indonesia Malaysia Singapura dan Thailand untuk pada kesempatan periode ini periode freelancing kita hanya menerapkan saham-saham yang listed di Indonesia yaitu di Bursa Efek Indonesia ada 723 sampai saat ini termasuk dua saham terbaru yang berkode UNIC dan BEBS itu Anda bisa akses di aplikasi kami dan bisa dicatat aplikasi ini adalah free of charge dan di dalamnya memang ada dua fitur yang mungkin apabila Anda sudah merasa familiar dan Anda sudah merasa advance di dalam penggunaan Easy Stock Anda bisa masuk ke aplikasi premium nah sebelum kita masuk ke situ kita lihat fitur di bawah itu adanya forecast simulator forecast simulator ini diperuntukkan untuk Anda para user Anda para user Easy Stock yang mempunyai perusahaan startup atau perusahaan yang punya rencana untuk listed di bursa saham di kemudian hari atau hanya Anda yang ingin mencoba atau ingin menilai true value daripada perusahaan Anda Anda bisa klik ini forecast simulator dan ini akan muncul kolom-kolom yang harus Anda isi pertama adalah nama perusahaan Anda bisa PT bisa CV kemudian Anda bergerak di bidang apa di industri apa dan sub sektornya apa di mana Anda lokasinya di Indonesia atau di luar kota maksud saya di Jakarta atau di luar kota dan tentunya email address Anda setelah Anda isi Anda bisa klik checkmark yang warna hijau itu Anda klik dan Anda lihat tampilan seperti ini disitu Anda bisa mengisi parameter-parameter dan tentunya juga laporan keuangan yang berasal dari laporan keuangan yang sudah Anda susun apabila Anda sudah mempunyai laporan keuangan tahunan berarti report Anda Q4 2020 oke kita bahas satu-satu parameter inti daripada easy stock pertama adalah revenue average growth pertumbuhan rata-rata ini Anda bisa gunakan pertumbuhan rata-rata industri sejenis atau Anda andaikan Anda sulit Anda Anda apabila Anda sudah atau perusahaan Anda sudah berjalan sekitar 3-5 tahun Anda bisa merata-ratakan pertumbuhannya selama 3-5 tahun terakhir dan Anda bisa mengestimasi dengan para pesaing sejenis yang berada di wilayah regional Anda berikut adalah government bond yield ini kita singkat saja government bond itu 6,76 nanti saya akan jelaskan kemudian government bond itu secara default itu memang kami akses secara otomatis setiap hari after trading hours dan selalu kita update apabila belum muncul mungkin pertama sekitar jam 4 atau jam 5 kemudian itu kira-kira jam 9 setelah itu terakhir kalau memang belum muncul atau ada kesalahan daripada provider itu akan di update lagi pada tengah malam nah government bond yield ini akan saya jelaskan fungsinya atau saya akan jelaskan pentingnya parameter ini di dalam perhitungan nilai wajarnya nah saya masuk ke dalam slide berikutnya itu kami tampilkan dua slide artinya dua grafik pertama yang di atas itu adalah SUN 10 yield itu maksudnya surat utang negara yang bertenor 10 tahun dan yang kita cari adalah imbal hasilnya atau yield jadi government bond yield 10 tahun di bawahnya itu adalah grafik indeks harga saham gabungan periode yang kita tampilkan adalah januari sampai januari dan itu bisa Anda lihat bahwa di awal tahun bulan januari sampai maret di 3 bulan pertama tahun 2020 itu Anda lihat peningkatan government bond yield itu cukup tajam antara 40% atau lebih dan Anda bisa bandingkan di saat yang sama di periode yang sama itu juga terjadi kontraksi atau penurunan indeks harga saham gabungan yang besarnya juga lebih dari 40% nah itu artinya ini kan sangat berkolerasi kalau yieldnya naik bursa saham atau IASG turun ini yang disebut adalah switching perpindahan dana dari pasar modal masuk ke pasar uang penurunan nilai IASG itu adalah karena banyak investor yang membuang atau menjual sahamnya dan dia akan cash in atau mengantongi duit kontan dan uang kontan itu dibelanjakan bukan di pasar modal lagi atau membeli saham yang lain bukan tapi mereka memindahkan ke pasar uang yaitu membeli government bond yield nah kenapa government bond yield itu begitu penting dan government bond yield itu sangat sensitif terhadap result daripada output daripada nilai wajarnya karena government bond yield itu adalah suatu ukuran standar yang digunakan oleh investor asing investor luar dari negara Indonesia tapi begitu juga apabila investor Indonesia akan masuk ke negara lain di luar Indonesia nah itu sebagai ukuran standar nah tentunya komponen-komponen parameter yang ada di government bond yield itu itu cukup banyak dan kompleks saya bisa menjelaskan beberapa parameter penting yaitu satu adalah tingkat suku bunga kedua nilai tukar foreign exchange foreign exchange rate dan kedua adalah tingkat inflasi terus economic growth juga current account deficit antas government bond atau government debt atau hutang negara dan lain sebagainya itu akan ter akomodir di dalam government bond yield nah akibat tertekannya nilai wajar atau nilai IHSG disitu para investor masuk ke dalam instrumen pasar uang salah satunya government bond bisa juga mereka masuk kepada instrumen-instrumen lain-lain seperti obligasi korporat obligasi syariah medium terms note dan lain sebagainya dan kalau Anda lihat grafik yang tertampil dalam display Anda itu pasar modal kembali menggeliat setelah turun lebih dari 40% dan itu menggeliat naik dan pada saat yang sama government bond itu juga turun nah ini berarti pergerakan government bond itu akan mempengaruhi indeks harga saham gabungan atau di pasar modal nah tentunya juga Anda tahu semua bahwa 3 bulan pertama di tahun lalu itu akibat pengumuman resmi oleh pemerintah bahwa COVID-19 sudah mulai merebak di negara ini oke kita balik lagi ke mobile phone Anda setelah government bond kami sebetulnya menyarankan government bond itu menggunakan default disitu kan 6,76 karena kami setiap hari mengupdate dengan mengakses data-data perusahaan global seperti CNBC Bloomberg atau bisa kita lihat di data-data Bank Indonesia atau IBPA Indonesia Bond Bond Price nah itu dari disitu Anda terus masuk ke faktor-faktor internal faktor internal disitu Anda bisa lihat adalah belanja modal belanja modal itu harus ada sebetulnya karena belanja modal itu melambangkan bahwa suatu perusahaan itu akan berkembang kalau perusahaan tidak mengeluarkan belanja modal meskipun katakan nilainya bagus atau nilai wajarnya bagus secara fundamental juga bagus tetapi kita bisa berasumsikan bahwa perusahaan itu tidak berkembang perusahaan itu tidak melakukan ekspansi jadi apa yang dilakukan di dalam government bond atau belanja modal adalah bisa pembelian mesin di pabrik atau untuk meningkatkan produksi bisa pengembangan wilayah seperti pembukaan cabang baru bisa memperkuat saluran distribusi bisa memperkuat organisasi dan lain sebagainya atau bisa dengan meningkatkan R&D atau membeli goodwill teknologi dan lain sebagainya berikut adalah net income after tax yang kita pilih disini adalah laba setelah pajak anda mungkin seling dengar analis-analis di public itu lebih menekankan pada EBITDA yaitu earning before interest taxes amortization dan depreciation kita tidak menggunakan itu tetapi dalam komponen-komponen itu kita melibatkan ada depreciation ada amortization nah itu masuk ke dalam biaya-biaya yang lain kalau disini sudah tercakup anda sudah tidak perlu menghitung karena kami sudah menghitungnya di dalam formulasi ini dan anda kemudian nextnya adalah utang jangka pandang dan utang jangka pendek dan di tengah itu ada intrinsic value discount itu default yang disebut kita menggunakan metode margin of safety oke sebelum kita lebih lanjut saya akan masuk ke dalam slide ini slide ini adalah menjelaskan dasar daripada appraisal saham easy stock atau valuasi saham yang ada di easy stock kami mengikuti paham Benjamin Graham Benjamin Graham adalah profesor yang hidup di tahun 1940-an beliau adalah guru besar finance di Columbia University USA dan buku investment yang menjadikan apa standar atau bible daripada value investor adalah security analysis dan intelligent investor nah Benjamin Graham ini adalah guru dari Warren Buffett anda pasti kenal semua siapa Warren Buffett orang yang selama 40 tahun terakhir itu berada di 5 sampai 10 besar orang terkaya di dunia dan satu-satunya adalah orang terkaya di dalam bracket 5 sampai 10 besar yang hanya trading saham yang hanya menginvestasikan di dalam saham dan saham-saham public mostly ada di Wall Street di Amerika tidak seperti rekan-rekan yang berada di 10 besar itu semuanya adalah pendiri dari perusahaan anda bisa anda mungkin tahu itu Bill Gates dia pemilik Microsoft anda tahu Mike Zuckersberg dia pendiri Facebook anda tahu itu Alan Musk itu pemilik mobil listrik Tesla anda tahu itu Jeff Bezos sebagai pemilik Amazon mereka semua itu membangun perusahaan dari awal sedangkan Warren Buffett itu tidak mendirikan perusahaan dia hanya menginvestasikan dana ke dalam usaha-usaha yang secara periode itu mengalami peningkatan yang luar biasa yaitu tercermin dari harga saham yang ada di bursa nah pernyataan Warren Buffett dalam bukunya berjudul Warren Buffett Speak itu tulisan Janet Law dia menyatakan bahwa gaya investasinya ada gaya investasinya beliau mengacu 86% dari pahamnya Benjamin Graham dan 15% itu mengacu kepada Philip Fisher kalau bukunya Benjamin Graham security analysis itu jelas outputnya yang diolah atau yang dibahas di situ akan menghasilkan output nilai wajarnya nah di dalam konteksnya easy stock easy stock ini adalah suatu aplikasi penilai harga saham yang sudah memiliki intellectual property right selama 50 tahun ke depan dan formulasinya adalah mengkombinasikan buku formulasi yang ada di buku security analysis dan The Warren Buffett Way itu Anda bisa lihat sendiri kalau security analysis itu bukunya sekitar 800 halaman mungkin Warren Buffett Way lebih tipis nah itu yang kami adopsi dan kami mengajukan intellectual property right untuk program aplikasi komputer nah sedangkan buku Philip Fisher yang judulnya Common Stock and Uncommon Profit itu tidak menghasilkan numbers itu tidak menghasilkan output nilai wajar berupa angka tapi yang dibahas adalah management adalah sistem jadi mereka atau buku itu akan membahas leadership style daripada CEO hubungan antara pemilik management dan pegawai atau employee hubungan antara management dan syarikat buruh dia membahas mengenai struktur organisasi kekuatan daripada brand daripada produk perusahaan kekuatan dari distribution channel kekuatan dari sales force secret recipe dan lain sebagainya nah Warren Buffett itu dengan mayoritas pahamnya berada di binaman Graham tentunya dia akan membeli saham kalau harganya itu murah apa yang dimaksud murah itu istilahnya adalah namanya undervalue undervalue itu terjadi pada saat harga yang ada di bursa itu lebih rendah daripada valuasinya atau nilai wajar nah ini penting sekali buat Warren Buffett untuk melihat apakah dia membeli barang dengan harga yang murah tetapi juga barang yang bagus itu sangat mungkin terjadi pada saat market mengalami tekanan atau lagi kondisi depressed market atau kondisi beris menurun pada saat menurun orang jual-jual saham nah itu pada saat yang sama juga akan turun seperti di dalam grafik yang kami tampilkan sebelumnya itu EISG turunnya 40% lebih dan pada saat itulah banyak barang murah nah pada saat itu banyak barang undervalue sedangkan lawannya undervalue adalah overvalue dimana pada saat itu harga saham di bursa lebih tinggi daripada valuasinya nah terkait sama nilai wajar ini kalau di sektor real Anda bisa menganalogikan itu dengan harga mobil harga mobil baru misalnya Avanza keluaran 2020 Desember itu katakan harganya 200 jutaan 220 juta dan lain sebagainya itu sudah jelas harganya sudah dipatok 220 juta katakan Avanza 2020 sedangkan kalau saham di bursa itu Anda membeli IPO IPO harganya juga sudah dipatok katakan harga BEPS waktu kemarin itu harganya kalau tidak salah 100 rupiah tetapi begitu masuk bursa nah bursa itu disebut secondary market atau pasar bekas kalau mobil itu adalah mobil bekas nah mobil bekas itu juga ada standarnya Anda bisa lihat harga mobil bekas di internet Anda juga bisa lihat di di daftar harga di dealer dan Anda bisa menemukan katakan Anda tertarik kepada mobil Toyota Avanza tahun 2015 atau 14 katakan 2014 let's say harganya 100 juta atau harganya memiliki range 100 sampai 110 juta itu pasti Anda Anda cari di Google pasti ketemu nah andaikan Anda sudah menemukan barang yang Anda cari yaitu Avanza tahun 2014 apakah serta-merta Anda membayar 100 juta tentunya enggak Anda pasti melihat kondisi Anda lihat kondisi luarnya yaitu bodinya apakah catnya masih bagus sudah pudar ada penyok sana sini atau mulus Anda kemudian lihat bannya masih aus atau tidak atau sudah kadalu tuarsa kemudian Anda maju lagi lihat ke dalam mesin gimana suara mesin waktu itu Anda pasti akan mencoba test drive waktu Anda coba apakah kaki-kaki perusahaan itu masih empuk atau sudah ada hal yang tidak nyaman suaranya sudah sudah beda gas buangnya sudah beda dan lain sebagainya itulah yang membuat Anda mempertimbangkan untuk mengambil keputusan apakah Anda beli dengan harga 100 juta begitu juga kalau ada mobil yang ideal mulus low mileage interior bagus segala macam itu mulus semua original semua tidak pernah ada tubrukan atau tabrakan bodi yang mulus ditawar dan harga penawarannya 140 juta mungkin Anda mikir kecuali mobil-mobil klasik yang masuk kategori kolektor items nah itu beda jadi sama juga di saham kalau Anda tidak mengetahui nilai wajarnya Anda akan terjebak kepada situasi psikologis situasi psikologis yang akan dipermainkan di pasar nah tentunya Anda pernah mengalami situasi bahwa harga saham itu dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang disebut investor bandar atau digoreng dan lain sebagainya oke nanti akan kita bahas kemudian dan mengenai formulasi yang kita adopt dari Benjamin Graham dan Warren Buffett itu bagiannya seperti ini nah tadi kita sudah bahas parameter-parameter yang ada di mobile phone Anda setelah Anda isi itu semuanya Anda tidak perlu khawatir untuk menghitung atau apa khawatir apakah hasilnya seperti apa jelas ini aplikasi ini sudah kami desain sedemikian rupa sehingga secara otomatis formulasi itu sudah bekerja dengan sendirinya dan akan menghasilkan intrinsic value ada dua intrinsic value high dan low nah kalau Anda lihat di layar Anda itu proses daripada perhitungan nilai wajar saham itu dimulai dari data mentahnya data mentah itu berasal dari quarterly financial report yang dirilis di bursa dan semua perusahaan atau emiten yang listed itu wajib hukumnya untuk menyerahkan laporan keuangan setiap kuartalnya dan tentunya itu ada ada tenggan waktu biasanya kalau quarterly report itu satu bulan satu bulan sampai satu bulan setengah nah pada periode itu masuk semua tetapi kalau laporan keuangan tahunan itu tenggang waktunya tiga bulan kita tahu laporan keuangan tahunan itu berakhir 31 Desember itu baru secara internal perusahaan tapi approval internal management perusahaan itu juga makan waktu dan itu sampai di bursa itu dikasih waktu sampai 90 hari yaitu sampai akhir Maret nah disini kira-kira yang sudah rilis itu masih kurang dari 100 sedangkan semuanya ada 700 dan itu bisa aja beberapa emiten itu melewati batas waktu tentunya ada sangsi dari otoritas dari bursa atau OJK bahwa emiten itu akan dikenakan sangsi oke di screen Anda itu data mentah itu kita akan melihat report statement profit and loss cash flow balance sheet dan auditor's note apa yang dimaksud auditor's note itu kita saya akan pindah ke chart apa slide yang lain ada dua laporan keuangan nah ini yang akan kami tunjukkan ini laporan keuangan ini sering muncul di koran media cetak media Indonesia mungkin Jakarta Post ini hanya satu lembar atau hanya satu pages dan paling banyak hanya dua nah disitu kami tidak gunakan itu karena tidak lengkap tidak komprehensif dan salah satu data terpenting yang tidak ada di laporan shortlist ini adalah government bond yield eh sorry bukan government bond yield tapi capital expenditure itu tidak ada disini jarang ada tetapi mungkin saja ada di statement cash flow dan bisa jadi tidak ada depreciation juga disitu meskipun mungkin ada ada satu emiten yang merilis di dalam shortlistnya itu ada depreciation ada capital expenditure mungkin it's fine kalau dapat laporan yang semua menjantumkan di dalam satu halaman tapi rata-rata hanya satu atau dua yang Anda bisa dapatkan nilai itu sedangkan nilai parameter depreciation amortization dan capital expenditure adalah vital buat perhitungan ini kalau tidak ada perhitungannya akan melanceng akan tidak akurat nah umumnya laporan keuangan itu ada yang disebut longlist longlist itu halamannya paling sedikit 50 lembar dan mungkin rata-rata 200 sampai 300 lembar untuk laporan launan itu sangat rinci sekali makanya di dalam bagan formula ini itu kita sebut auditor's note kalau di auditor's note itu Anda bisa menemukan item-item penting seperti satu depreciation capital expenditure amortization antas ada kalau di apa laporan keuangan profit and loss itu Anda akan menemukan pendapatan dan biaya lain-lain nah pendapatan dan biaya lain-lain itu umumnya terdiri dari biaya atau pendapatan non-recurring atau pendapatan tidak rutin atau isi dentil dan bukan korbisisnya dia sebagai contoh perusahaan mie instan katakan indofood dia labanya katakan 1 triliun tetapi 1 triliun itu katakan 300 juta atau 300 miliarnya berasal dari pendapatan lain-lain misalnya selisih keuntungan atau kerugian dari kerugian atau keuntungan daripada selisih kurs nah selisih kurs itu pada dasarnya ada counting record aja counting treatment aja nah Anda harus mengetahui ini semuanya apa yang tersembunyi di sana karena sering Anda mendengar istilah window dressing Anda sering mendengar kosmetik nah halal itu apakah salah tidak salah secara akutansi secara sistem akutansi tidak bisa disalahkan katakan saya tadi masuk ke emiten indofood 300 miliarnya berasal dari non-recuring seperti pelepasan atau penjualan keuntungan karena penjualan fixed asset apa yang dijual itu bisa tanah bisa pabrik bisa armada angkutan dan karena indofood jualnya mie instant dia kan tidak jual tanah tidak mungkin setiap tahun jual tanah tidak mungkin setiap tahun jual armada angkutan mereka bukan bisnis jual tanah mereka bukan bisnis jual mobil tapi mereka jual bisnis jual mie instant oke disitu tidak ada kalau di laporan long apa shortlist kemudian ada di sisi balance sheet akan apa yang disebut sebagai pembayaran di muka seperti pembayaran pajak di depan atau advance payment atau yang disebut sebagai pembayaran di muka pajak di muka bisa jadi itu ada divertex dan itu kalau itu plus Anda harus mengabaikan artinya Anda harus mengurangi kalau itu min Anda harus menambahkan supaya itu menjadi 0 nah itu penting sekali terus di dalam auditor's note Anda juga akan menemukan yang disebut non-performing loan ini penting untuk perbankan bahwa ada piutang-piutang yang sudah tidak tertagih melebihi periode 90 hari tetapi perlu juga diingat di situ ada catatan apakah perusahaan menganggap itu sudah mengalami penurunan nilai atau belum nah itu Anda tidak perlu khawatir karena kami tim kami sudah memasukkan komponen-komponen itu jadi komponen-komponen yang bisa dianggap sebagai kosmetik bisa dianggap sebagai window dressing itu sudah bisa kami atasi artinya kami masukkan di dalam satu perhitungan yang outputnya nilai wajar oke dari situ dari sisi earning Anda akan menemukan free cash flow free cash flow ini mirip dengan EBITDA sebetulnya mirip dengan EBITDA tetapi kita berangkat dari earning after tax bukan earning before tax nah gitu kan dari situ kita akan mengkombinasikan dengan capital expenditure dan depreciation armorsation kita juga mengkombinasikan pendapatan dan biaya lain-lain pendapatan dan biaya lain non-recuring itu tidak ada di EBITDA jadi free cash flow itu lebih komprensif di sini terus kemudian dari sisi neraca Anda akan melihat di screen Anda itu adalah networking capital dari situ networking capital sudah berbanding antara current asset dan current liabilities hutang harta lancar dengan hutang lancar hutang yang pendek nah perlu diperhatikan yang kita gunakan adalah net current asset bukan current asset karena current asset itu mengandung beberapa biaya-biaya yang bersifat prepaid bersifat advance bersifat divert nah itu kami abaikan sehingga networking capital kami bukan working capital tapi networking capital nah dari dua komponen sisi earning dan sisi balance sheet kita kombinasikan dengan government bond yield government bond yield kita diskonfaktorkan dengan teori discounted cash flow kita proyeksikan 10 tahun dan kita akan menggunakan security measurement melalui margin of safety margin of safety adalah suatu ini ini adalah brandnya Benjamin Graham yang menggunakan angka 30% oke dan akhirnya keluar nilai wajar tertinggi dan nilai wajar terendah nah ini sama dengan mungkin para pemirsa yang sudah familiar dengan analisa teknikal atau chartis anda pasti tahu namanya support dan resistance hanya bedanya di teknikal di perhitungan apa analisa teknikal itu hanya melulu melihat pergerakan harga saham dia tidak melihat apa yang terjadi di dalam perusahaan harga itu merefleksikan apabila dia naik itu diasumsikan terjadi perubahan yang bagus di dalam kinerja keuangannya tetapi apabila turun itu disebabkan karena ada penurunan dari kinerja keuangannya nah tapi anda harus ingat apakah naik itu selalu memang kinerja keuangannya bagus atau harga turun karena kinerja keuangannya jelek anda harus ingat bahwa di dalam bursa saham itu pemain-pemainnya ada dua ini saya coba lihat ada grafik saya ada chart saya mungkin ada chart nah ini kondisi pasar modal di dunia ini seperti ini sebetulnya pemainnya itu ada dua 10% pemainnya itu investor real atau investor institusional insesor kakap mafia saham yang mereka menguasai 50% dari peredaran uang di pasar modal jumlahnya hanya 10% katakan Indonesia mempunyai jumlah investor 4 juta jadi 10% nya atau 400 ribu itu ada investor institusional sedangkan 3,6 juta nya itu ada retail investor nah kita lihat dulu saham-saham properti yang akan kita bahas ACST yaitu punya berapa proyek penting seperti Pacific Place kita tahu itu di Central Business District Jakarta daerah yang paling elit di Jakarta Selatan dia juga punya bahana office tower di Benga Kuningan daerah elit juga dan dari City Mall di daerah elit residential di Selatan East adalah hanya perusahaan hanya memiliki satu hotel bentang lima yaitu East Park yang di Jogja dan perusahaan termasuk tergolong baru baru beroperasi tahun 2013 PPRO adalah anak perusahaan BUMN PT.PP pembangunan perumahan memiliki beberapa proyek seperti Grand Kemala Lagoon Pavilion Permata dan lain banyak lah proyeknya Weton adalah perusahaan namanya Wijaya Karya Beton yang memproduksi barang-barang pre-cast yang panjang jembatan produk lagar jembatan pipa slipper untuk kereta api dan lain sebagainya terus kita lihat lagi PT.PP ini bergerak di bidang IPC investasi konstruksi dan lain sebagainya dan mereka bukan sekedar perusahaan konstruksi di gedung dan infrastruktur tapi mereka juga sebagai investor di sini dan tentunya mereka punya anak perusahaan itu PPRO tadi yang mengeksekusi pembangunannya atau kontraktornya kemudian WG yaitu sorry tadi PT.PP anak perusahaan PT.PP ya PT.PPRO itu dan WG itu anak perusahaan pas kita karya yang bergerak di bidang konstruksi engineering dan juga mereka juga bertindak sebagai investor juga untuk bidang properti dan konstruksi seperti bangunan gedung lainnya oke nah kita lihat komponen ownershipnya perusahaan ACSD ACST itu publik hanya memiliki 28% yang disebut saham publik itu adalah yang kepemilikannya di bawah 5% dan itu bisa ribuan atau bisa ratusan ribu tergantung itu karena jatah persentase yang dilepas itu adalah cuma 1,8 miliar saham atau sama kivalennya 28% IS itu saham yang dilepas itu di publik itu kurang dari 20% berikut PPRO itu 35% PTPP lumayan banyak hampir setengahnya atau 50% WG itu 30% dan WETON itu 32% lebih nah ini terkait sama pembahasan kita bahwa saham itu mungkin digoreng semakin kecil kepemilikan publik semakin mudah digoreng apalagi kapitalisasi tidak besar itu akan jadi sasaran empuk makanya saham-saham second line itu jadi sasaran empuk bagi para investor institusional nah pemain pasar modal umumnya melakukan dua analisa yang paling popular technical chartist hanya pergerakan harga saham majar nah itu bisa dibagi dua analis yang profesional dan analis yang amatir tentunya ini beda skill karena profesional itu sangat komprehensif nah diantaran 10% itu bisa aja sebagian itu menggunakan analisa technical tapi umumnya yang 10% itu melakukan analisa fundamental analisa fundamental juga dibagi analisa fundamental umum itu datanya terbatas kurang relevan yang memakai misalnya metode EBITDA price earning ratio enterprise value dan lain-lain itu umum tidak komprehensif sedangkan stock valuation kalkulator itu mengkombine dua komponen laporan laporan profit and loss dan raca yang digabung dan memang juga acuannya jelas acuannya adalah Biniamen Graham dan Warren Buffett kemudian analisa bersifat kualitatif analisa yang tidak keluar numbersnya dia cuma asumsi logika analisis yang itu yang digunakan oleh Philip Fisher tapi jangan lupa analisa Philip Fisher itu bisa mengalahkan Biniamen Graham dan itu pernah dilakukan oleh Warren Buffett salah satu waktu dia membeli saham Coca-Cola saham Coca-Cola saat itu yang dia beli adalah sudah over value kemahalan tapi kenapa dia beli karena dia melihat faktor-faktor manajemen lainnya seperti Coca-Cola itu punya distribution channel yang luas customer light yang tinggi historicalnya juga selalu growing dan yang lebih penting adalah secret recipe yang tidak bisa ditiru bahkan perusahaan sejenis seperti Sprite seperti Bicola seperti Pepsi Cola itu tidak ada yang bisa menyamai rasa daripada Coca-Cola oke sekarang kita lihat saham-saham yang ada dari lima perusahaan properti yang kita lihat pertama ACST itu perusahaan itu memang naik semuanya di bulan 11 sampai 12 tetapi di bulan Januari turun lagi gainnya itu kalau dari awal bulan 11 itu gainnya 300% atau 3 ke lipat jadi kalau Anda beli itu di harga misalnya 240 itu Anda bisa jual di harga 600 240 200 ke 600 kira-kira hampir 3 kali lipat tapi turunnya juga luar biasa Anda beli di 600 turun sampai ke level 1400 berarti kan 2 kali lipat turunnya nah apakah saham ini masih punya potensi kita lihat kembali nanti kita bahas lagi sekarang kita lihat saham IS saham IS itu naiknya terakhir di dalam apa sebulan terakhir gainnya 35% saham IS kedua eh ketiga PPRO naiknya itu juga di bulan 11 sampai 12 sekarang kondisi flat kita lihat PTPP itu juga naik dari bulan pertengahan bulan 10 sampai ke awal tahun itu 120% naiknya Anda lihat saham WG 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 itu naik 68% juga antara bulan pertengahan bulan 10 sampai akhir bulan 12 capital gain untuk peton juga 60% naiknya itu bulan 10 sampai bulan 12 pertanyaannya adalah apakah kenaikan itu bisa terulang kita lihat sebenarnya faktor utama yang harus Anda lihat government bond di akhir tahun atau per bulan november desember Anda lihat keurunan yang drastis kalau government bond yield ini turun sampai segini ini turunnya ya kalau Anda lihat itu kan dari 66 ke 6.000 artinya turun apa 600 bagi 6.000 10% ya 10% lebih itu bisa enggak lebih 1000 dibagi 6.000 15% dia turun 15% dan dalam periode 1 bulan itu turun makanya indeks langsung naik harga saham juga naik apakah ini bisa terulang lagi ini tergantung apakah government bond yield mengikuti pola-pola tahun lalu kita lihat dari sisi fundamental AC ST itu terjadi penurunan working capital yang menjadikan dia negative balance sheet kalau lihat di sini artinya beban beban utang nanti kita lihat di aplikasi EAS juga turun working capital jadi neracanya lemah utangnya lebih utangnya banyak sekali pasti PPRO kuat di balance sheet tapi earningnya turun semua PTPP juga ngedrop sorry ini PTPP ngedrop di working capital ininya juga turun performance earningnya turun ini turun ini turun ini flat ya ACST naik tapi beban utangnya luar biasa tinggi terus WG turun semua WTON juga turun kalau working capital memang sudah negatif sejak lama dia sejak tahun 2017 sudah negatif dia hanya dia naik lagi Anda bisa lihat di sini Anda masuk ke dalam sini ini kita bahas saham ACST 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 oke sebelum itu kita lihat dulu ACST sebenarnya sorry ACST saya menjelaskan dulu ini nah di screen ini Anda lihat ya agak kecil ya disitu tapi Anda lihat bahwa ACST itu terlihat masih sedar ACST kita buka itu laporan Q4 2020 ya 2020 Q4 Anda lihat bahwa ACST ini kalau lihat dari intrinsic value-nya itu kan 10.55 intrinsic value low-nya itu 10.18 sedangkan closing-nya itu 364 nah ini memang kondisi ini adalah kondisi yang masih murah karena apa disini lihat grafiknya grafiknya naiknya tajam tajam sekali dari sisi earning-nya free cash flow-nya free cash flow-nya naik tajam sekali kalau Anda bisa bandingkan memang kalau di laporan Anda lihat di ini lah Anda lihat di apa aplikasi android Anda dia itu merugi sebetulnya tetapi free cash flow-nya itu sorry free cash flow-nya itu naik karena ada komponen-komponen lain yaitu pendapatan dan biaya lain-lain yang mungkin itu dia rugi karena rugi serisikus rugi karena pelepasan aset dan lain sebagainya itu detilnya akan sudah kita masukkan di dalam formulasi ini parameter-parameter yang Anda lihat di awal waktu Anda memasukkan forecast simulator jadi ini saham sebetulnya masih layak untuk dibeli tetapi apakah dia stabil atau tidak kita bisa lihat dari sisi fitur-fitur yang lain nah ini kita lihat kalau di dalam apa aplikasi android itu ada fitur-fitur lain seperti rasio keuangan market cap dividend yield dan lain sebagainya nah ini aplikasi ini bisa Anda akses berapa fitur company profile jelas akan lihat seperti ini terus Anda lihat video historical chart nah Anda akan bisa lihat yang grafik satu minggu dua minggu tiga bulan enam bulan nah Anda lihat memang disitu terjadi apa perubahan perubahan oke kita keluar lagi ke fitur-fitur lain yaitu ada video profile itu bisa diakses secara free ini adalah video tentang perusahaan oke kita lihat lagi fitur yang lain adalah nah ini ada yang disebut forecast simulator forecast simulator ini adalah aplikasi yang berbayar ini kalau Anda sudah advance Anda bisa merubah nah ini kan mungkin dari antara Anda melihat wah ini terlalu optimis ya terlalu tinggi ya dan wajar apabila Anda merasa itu terlalu tinggi ini kan growth-nya 5% Anda bilang growth-nya adalah minus 5% oke government bond-nya mungkin Anda lihat 7% oke dari 2 komponen itu kita ubah kita klik nilainya berapa tadi kan 10 seribu sekian ya ini langsung turun 244 oke kita lihat lagi forecast simulatornya kita lihat lagi oke yang nge-7 tapi tadi kan 6,7 ya ini minusnya minus 4 lah Anda lihat berapa tadi 244 kan maka sensitif di 2 komponen itu nah 322 nah Anda bisa bisa menggunakan karena gini kami menyediakan fitur shock simulator itu apabila di satu mana kala Anda kurang sepaham dengan kami karena kami juga bekerja berdasarkan data-data default bisa saja posisinya kami kurang akurat ya tetapi kami menyediakan tools buat Anda untuk bisa mengeksersai sendiri parameter-parameter yang Anda tidak setuju tadi kan bisa juga seperti ini loh seperti kok perusahaan merugi tetapi kok gurutnya 5% positif makanya kalau Anda rubah jadi min 4% atau Anda rubah gurutnya menjadi katakan 0% tarulah begini Anda rubah 0 jadi apa 6,58 kan enggak bukan seribu sekian karena 0 nah ini kan bisa Anda ini bisa Anda ekserses apabila mana kala Anda tidak sepaham sama data-data kami nah ini bisa dijadikan apa tool saat buat Anda apalagi Anda yang memang mempunyai dasar sebagai analis oke sekarang kita lihat saham lain is nah kita lihat is di sini coba kita lihat is sorry is kita lihat di sini is e-spark hotel nah e-spark hotel itu 231 212 oke nah ini sudah update dia 23 rupiah wah sudah terlalu mahal harganya harganya 73 dia growthnya revenue 3,2 dia punya net income positif free cash flow positif net current assetnya juga positif tetapi harganya sudah ketinggian itu saja kalau dilihat dari sini di graphic earning memang locking capital dia turun oke kita lihat lagi PPRO oke ini PPRO PPRO ya nah itu Anda bisa lihat harga 80 tertinggi 52 low low malah negatif nah kita lihat di sini ini harga higher band 117 117 tapi free cash flow nya negatif nah kalau kita lihat net current assetnya masih bagus bisa nutupin hutang tetapi free cash flow nya negatif ini kalau dilihat yang sebetulnya masih ada ada ininya ada under value masih ada di sini sorry ini kita lihat PPRO di sini PPRO PPRO oke kita lihat PPRO kita lihat PT PP tpp over value sudah kemahalan harga closing price 1630 high nya itu 1255 kita open portal keempat sudah oke disamping sorry ini kan PT PP PT PP PT PP ya sekarang kita lihat aplikasi lain untuk sorry untuk ini premium aplikasi premium kita lihat sorry kita keluar dulu oke base selection base selection itu Anda bisa lihat beberapa item yang bisa Anda pilih Anda select short by apa harga termurah ter rendah atau harga tertinggi atau bukan kemahalan kemurahan over value kemahalan under value kemurahan berdasarkan ranking volume berdasarkan ranking harga umumnya kita lihat yang masih murah under value kalau ada sudut analisa ini ya apa fundamental oke ada banyak rasio-rasio bisa Anda pilih bisa Anda exercise saya cuma memilih saham-saham yang di atas 1 juta lembar juta dan saya mau let some property apply filter nah ini keluar nih saham-saham yang secara perhitungan under value itu ada BPP BIPP harganya masih 7 kali lipat ininya nilai wajarnya berapa banyak di situ Anda bisa lihat ada banyak di situ nah itu karena volumenya mungkin yang kita bahas itu volumenya lebih rendah tapi karena kita bahas saham-saham pilihan yang sudah merilis laporan keuangan kuartal keempat oke memang PTPP itu secara ini memang turun grafiknya networking capital turun sisi free cash flow sama net profitnya juga turun WG juga turun networking capital turun free cash flow net profit turun WTON itu juga turun free cash flow net profit networking capital naik tapi masih dalam posisi divisit oke nah ini mungkin sampai disini dulu bila Anda ingin tertarik lebih ingin me-exercise easy stock kami Anda bisa download secara free apabila Anda semakin tertarik Anda bisa menggunakan premium apps kami dan itu Anda harus bayar 150 ribu per bulan dan itu mungkin tidak sebanding dengan nilai investasi Anda di pasar modal kalau Anda beli Anda ingin menginvestasikan di pasar modal dengan nilai katakan di bawah 5 juta itu tidak terasa sebetulnya itu tidak terasa efeknya Anda baru merasakan efeknya itu kalau Anda menginvestasikan di angka 10 juta tetapi tentunya secara apa advice-advice investor yang sudah berkelas itu jangan atau don't put everything in one basket jadi jangan beli di satu saham tapi juga jangan kebanyakan sebagai saran itu 10 yang paling banyak mungkin kalau Anda punya dana di atas 10 juta atau bahkan di atas 20 juta sampai 100 juta Anda jangan terlalu juga main saham yang banyak jadi seperti kami jelaskan tadi ini ini kan juga apa ya di pasar modal itu kan ada yang menggabungkan fundamental dan technical para investor profesional itu menggabungkan sebetulnya investor bandar investor institusional itu menggabungkan antara dua analisa ini jadi analisa apabila Anda seorang chartist Anda tuh lebih confident dengan technical analisis kami sarankan aplikasi easy stock ini sebagai complementary tool sebagai alat ukur sebagai risk management Anda ya ini bisa bisa kita apa ya coba kita contohkan aja misalnya sambumi nah sambumi ini Anda lihat itu negatif semua kenapa dia negatif ini karena sebetulnya Anda bisa bandingkan disini Anda bisa lihat di dalam aplikasi easy stock Anda lihat ini dia punya laba positif ya tapi free cash flow nya negatif negatif 2,4 labanya net income nya juga negatif 2,6 triliun ya kan kalau dia negatif berarti earning percent negatif terus kalau current asetnya 3,8 triliun utang jangka pendeknya aja minus 20 triliun belum ditambah utang jangka pendek jadi hampir 50 triliun ya pasti negatif semua udah pasti hasilnya negatif tapi kalau Anda lihat di dalam ini saham bumi kita ambil chart bumi kita lihat Anda lihat ini flat berapa bulan itu nilainya nilai terendah 50 rupiah nah terus dalam berapa minggu itu naik ke 156 tetapi turunnya lebih cepat lagi itu turun hitungan hari udah turun menjadi 70an kalau Anda beli 100 apakah Anda expect dia akan naik lagi enggak mungkin itu sekarang 62 itu mungkin akan turun lagi ke 50 tapi oke lah andaikan Anda itu merasa confident Anda punya informasi saham ini akan digoreng akan diangkat ke atas dan lain sebagainya saya menyarankan karena Anda bukan di pihak bandar Anda mungkin temannya bandar sebagai kawan bisa aja informasinya adalah menyesatkan atau menjebak atau itu sekedar temponya terlambat saja Anda beli di 100 tiba-tiba besok naik ke 150 Anda enggak cepat jual itu besoknya langsung turun ke 70 jadi itu risiko yang harus Anda hadapin jadi saya menyarankan easy stock ini bisa mengukur nilai portfolio Anda jadi Anda tidak main dalam nilai yang besar Anda bisa aja dapat untung tapi juga permainan misalnya Anda bermain di investasi 1 miliar Anda bisa pakai cuma berapa 10% 10 juta 10% 10 juta ya 100 itu miliar 10% ya kan 100 juta itu yang terbanyak sebetulnya kalau Anda main 10 miliar eh 100 juta ya hanya 10 juta itu maksimum yang Anda mainkan kalau Anda main lebih dari situ Anda enggak tahu Anda kejeblosnya kapan oke sampai di sini mungkin kita bertemu lagi di lain waktu dengan saya Budi Setianto dari Easy Stock baik terima kasih Assalamualaikum terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.